Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemerintah daerah melalui Dinas Kooperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur di tahun ini kembali menganggarkan bantuan sebesar 5 miliar rupiah lebih dengan menyasar 548 kelompok usaha bersama di Lombok Timur. Bantuan tersebut diharapkan mampu memfasilitasi masalah permodalan yang sebagian besar dialami oleh pelaku usaha. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur Muhammad Sapuan sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, pemerintah daerah kembali memberikan bantuan bagi kelompok usaha bersama yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Di tahun ini pemerintah menganggarkan sebesar 5 miliar rupiah lebih dengan sasaran sebanyak 548 kelompok usaha. Berbeda dengan tahun lalu, anggaran tahun ini dinilai lebih kecil yang mana pada tahun lalu Pemda mengeluarkan anggaran sebesar 9 miliar rupiah dengan sasaran 800 lebih kelompok usaha bersama. Sasaran Kube yang menjadi prioritas mendapatkan bantuan tersebut merupakan Kube yang memang tidak pernah mendapatkan bantuan di tahun sebelumnya, memiliki usaha serta tentunya memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, Kube yang akan mendapatkan bantuan tersebut merupakan Kube yang memang telah menyerahkan proposal ke Dinas Koperasi. Karena melalui pengajuan proposal tersebut, maka akan ditentukan berapa kisaran bantuan yang bisa diberikan oleh pemerintah. Mulai saat ini, pengajuan proposal untuk mendapatkan bantuan diakui telah dibuka, sehingga kelompok usaha yang memang ingin mendapatkan program bantuan tersebut diharapkan segera mengajukan proposalnya ke Dinas Koperasi agar bisa segera dilakukan verifikasi. Diakui Sapuan, dari data terakhir yang dimiliki tercatat sekitar 27 ribu pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Lombok Timur, melihat banyak yang jumlah pelaku usaha tersebut, tentunya anggaran yang digelontorkan pemerintah tidak akan mampu memfasilitasi masalah permodalan. Untuk itu, program lain yang disiapkan pemerintah, yaitu melalui kredit usaha rakyat bagi UMKM. Baik Silawati, Selaparang TV, melaporkan.